di bagian ketiga ini kita akan memperbaiki tekstur kayu ya karena disini ada beberapa bagian yang terasa monoton ya misalnya disini kita akan mencoba menambahkan tekstur lain sehingga dia terkesan dibuat dari kayu yang berbeda disini dan disini juga di lensa ya silahkan buka file wood2 wood2.jpg itu saya simpan di mydocument.9 gandakan layer wood2.jpg ini sebanyak dua kali jadi anda tekan ctrl c sebanyak dua kali dan perhatikan bahwa sekarang sudah ada tiga buah layer dari pada tekstur kayu ini ya kita ganti dulu namanya supaya mudah dicari nanti dan diatur yang ini menjadi body 2 ini lensa dan yang satu lagi adalah body 3 ini akan menjadi bagian-bagian daripada kamera ini nantinya atur susunan layarnya seperti ini body 2 berada di bawah layer lensa di bawah layer level ya maksudnya kemudian di bawah layer level ini ada lensa dan bodinya aktifkan layer body 2 kemudian ini kita sembunyikan dulu supaya tidak rancun nantinya ok layer body 2 aktif, klik no filter, distort, dan pilih display kali ini kali ini masukkan nilai horizontal dan vertical scale nya 5 klik ok lagi, pilih file dismount nah dia sudah tidak sedikit terdistorsi kemudian kita gunakan lagi teknik masking seperti yang sudah-sudah ctrl klik balik seleksi sorry ya, ini kita undo dulu sudah ctrl klik, anda tinggal klik add layer mask nah, sudah ok berikutnya tinggal perbaiki saja warna yang tidak pada tempatnya menggunakan brush tool dan warna hitam ok kita naik disini ok 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati